musik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya kali ini saya sedang berada di full Ciawi parkiran bis malam Ciawi di sini ada banyak bis biasanya kalau pagi tapi karena udah siang gini tinggal sedikit dan disini ada sumber alam a7 299 OC ini kok saya perhatiin jalannya ke sini terus nih 11 BC yang 11 CC itu udah nggak pernah kelihatan kemana ya kita cari krunya dulu drivernya kita lihat dulu dalamnya masih mulus ada karpet birunya sekarang kita lihat ada krunya lho kok masa sampean mas eh mas Ipul apa kabarnya kabarnya aduh Alhamdulillah sehat mas lho nggak di 11 BC kemana 11 BC sementara lagi proses perpanjangan surat oh makanya digantiin ini sekarang nih kenapa nggak ini aja terus mas ini bagus loh hehehe eh iya bagus nih hmm seat satu-satu ya crashnya yang mana crash yang ini yang mana crashnya masih ngacak masih ngacak oh berarti 11 BC nggak pernah kelihatan lagi proses ini ya surat-suratnya ya iya hmm ah mas siapa aja mas drivernya sama itu mas Denny Black oh mas Black bapak ini iya alah nggak gemeteran tangannya dia hehehe dimana orang oh oh di sana nah loh mas Black ada di Muzola Biasanya kan Muzola itu orang buat sholat dia malah numpah ngecas handphone baju itu ngecas ini sebelumnya udah pernah saya review ada di channel saya juga yang untuk seat satu-satunya jadi nggak perlu banyak review lagi lah sebenarnya kesini nyarin 11 BC tapi malah ketemunya ini nah ini dia driver satunya lagi ya kabarnya bos mic wash oh lah makin keren aja bahwa yang ini iya bos 11 BC nya kemana pak lagi di garasi bos oh masih di garasi iya bos saya kira udah ganti ngelain ini sekarang oh ya mungkin saja bisa jadi bos kemudian ini permanen ya iya bos oh free willnya ada bos ini free wifi ada wifi nya ini pak ada pak ada kok ngeblur ya kalau ini dia ini free wifi ada passwordnya juga memang beda oke saya nyariin 11 BC kok nggak pernah kelihatan kemana lagi pensiun bos lagi pensiun lagi pensiun tapi mendingan enakan ini loh sama aja bos yang penting kita bisa gitu kita nikmati boyang dilap wanita enggak lupa yang dilus-lus malajok ya ini bekas semir rambut apa ya kenapa sih oh hitam iya kayak semir rambut oke oke nganggup nganggup bensin gue bensin gue bensin gue bensin sama korek pake bensin pakai bensin bersih nih ini gue bensin gue bensin gue bensin gue bensin ngerangu solatnya sih dik di anu pagi tanya kemana lagi mandi bos kita siap-siap siap-siap berangkat oke habis prepare habis prepare prepare ya kak loh prepare omaren iya pak hmm siapa untuk jalan mbak ini masih berfungsi oh ininya masih pak itu pak itu wajib dipakai kalau saat jalan pak hmm mantep-antep ini mesinnya hino hino apa bos rk rk belum jam berangkat ya jadi belum pada sih lagi pada siap-siap ya oh pagi tanya lagi mandi nanti kita ada ngobrol-ngobrol sedikit kalau mau bangkeli kan udah sering nih sama fiber senior berarti kira-kira masih ada kemungkinan sebelas besi jalan lagi kalau itu saya belum tahu belum tahu lah ya tiap kantor lah yang ini nih yang nentuin ya kita ikutin alurnya aja bener duh nanti kita bisa kita nikmati betul-betul dikasih mana aja manet ya was it the voice was it the fire burning in me all of the noise turned into choirs of harmony left me with the pieces of forever that you broke but since you left me alone i've been high i've been high maybe i've been high jadi teguran halus buat penumpang juga nih kalau yang rambutnya baru disemir mendingan jangan nempel ke jok deh jadinya kayak gini nih jadi kotor banget nggak bisa dicuci susah kalau bisa pakai pelindung kepala oke sekarang kita lihat ke harus lagi loh pas ada pagi tau loh iya gimana gak banyak Pak Ibu Alhamdulillah Pak sehat Pak iya guys sehat alhamdulillah sekarang jalan sini loh iya ini kebetulan aja biasanya saya jalannya ke podo ungu tapi ini lagi lagi keseluruh ke Tiawi tugas Tiawi ke mana aja manet berarti ya yang penting tugas iya lah manet sama perusahaan aja iya saya kan ngeliat kan biasanya 11 BC atau 11 CC yang masuk sini kan ini kok beberapa hari ini kayak sitem satu-satu terus soal iya ternyata bener piling saya pasti Pak Gito nih iya yang satunya ngagetin nih ternyata hehehe malam house black ya dia udah pensiun dari 11 BC ha pensiun apa gimana belum tahu nih kita ikutin harusnya aja gimana lah oh iya yang penting tetap semangat tetap semangat nyangkut Gawi berarti Pak Dwi kemana Pak Dwi Pak Dwi ini kemana ya belum tahu infonya ini saya berarti 11 BC lagi istirahat ya sama ya 11 CC nya juga ya sama kalau 11 CC sudah diganti pakai 7407 OC Pak Ten ya Pak Ten kalau sudah patah ini tuh udah patah ya buat Bogor lumayan ini jalan yang bawa pertama Mas Black iya nanti tengahnya baru Pak Gito yang senior yang tengah kalau yang junior mah jalannya pinggir aja sama bahaya kalau di tengah sama sebenarnya Pak ya iya iya betul 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 yang penting selamat lah iya penumpangnya baru satu masih kosong kata-kata hari ini apa Pak oh nyambut Gawi ku ibadah rezeki ku iwis di jatah oh mantap mantap tinggal nunggu siapa nih nunggu jam keberangkatan nunggu jam keberangkatan sama lagi nunggu nunggu drivernya nunggu drivernya sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu Pak Gito nih oke sekarang saya lagi ada di dalam kabin 99 OC sama Pak Gito Pak saya mau nanya-nanya nih Pak iya iya Pak Gito udah termasuk dari pertama ya udah berapa lama Pak di Sumerhalem Pak saya 30 tahunan 30 tahun iya saya belum lahir udah di Sumerhalem iya 30 tahun pengalaman selama ini jalan mana aja Pak biasanya Pak biasanya saya ke Cikarang Cikarang ada yang 15 tahunan di Cikarang oh yang bawa patas ya patas Cikarang ya patas Cikarang patas Cikarang sepanjang itu Cikarangnya penumpangnya menurun saya dipindah ke Kodok Umu udah Kodok Umu ya kayak sebenarnya nah sekarang tau-tau ini jalan ke sini nih ya ini kebetulan mobil lagi label lagi sedang berbaikan jadi digantiin ini jadi gak cuma bisnya aja drivernya juga ikut ke sini juga ikut ke sini juga yang tahu Ciawi ini kayak apa selama ini udah berapa lama Pak jalan Ciawi atau baru akhir-akhir ini aja akhir-akhir ini aja udah setengah bulan lah 7pp 7pp jalan sini-sini aja nih ya berarti sebelum-sebelumnya itu paling ya kalau untuk lebaran aja kali ya ya Podok Umu ini reguler Podok Umu reguler Podok Umu jam pertama setengah 6 nah terus sekarang kan ngerasain jalur Bogor rasanya gimana Pak lebih enak mana kalau boleh dibandingin itu kalau rasanya lain ya sama aja tapi kalau penumpang ya bagus Podok Umu kalau penumpangnya bagus Podok Umu mudah-mudahan Bogor ya bisa naik lagi seperti dulu ya Podok Umu pada dulu Bogor juga banyak ya banyak dulu ada Jepangis ada Jiawi ada yang di kita rep sekarang udah kan berkurang ya saya berdoa aja sumber alam bisa bangkit lagi seperti dulu ya mudah-mudahan saya berdoa karena saya sudah tua tapi kan generasi penuh yang mudah-mudahan masih banyak kalau sumber alam bisa naik lagi kan ya lumayan semacam anak ini nih Pak ya ya ini ini penerusnya itu berarti termasuk penerus saya sangat ini sangat dihati sangat berdoa sekali sama sumber lapian naik lagi seperti itu nah kesan kesannya kan selama ini kan yang dirasakan kalau jalan Pondok Umu itu enak lah ya penumpangnya banyak ini kalau pas waktunya pas jalan Bogor kayak gini ini berasa sedih gak sih Pak ya sedihnya enggak ada sewanya ini ya dalam arti gimana saya bisa cari penumpang biar banyak seperti itu lagi di Bogor tapi ini ya faktor pandemi sih ya enggak cuma kita aja sih semua habis juga mengalami apa ya penurunan penumpang tapi kan kalau di Pondok Umu masih standar lah pembalan ceruduk apa bodoh cabai itu masih padahal sini sangat menurun gimana caranya bisa naik gimana caranya bisa naik makanya ini dikasih mobil yang baik bagus ya penumpangnya tahu kalau ini ngebatang sini pagi itu batang sini juga kalau ke sini amin jadikan kebagian mudah-mudahan tarik penumpang lagi biar daya tarik ya untuk daya tarik penumpangan jadi bisnya bagus seatnya juga satu-satu juga krunya harus pelayanan juga bagus kalau bisnya bagus krunya pelayanannya bagus juga sama aja penumpang gak kuas kecewa nah kuncinya gimana sih pak kita kan selama ini kan namanya di jalan itu kan ngadepin orang banyak ya ya karakter orang beda-beda lah ya lain-lain kita karena dituntut gak dituntut sih emang kewajiban kita untuk ramah terhadap penumpangan terkadang kan kita sering nemuin penumpang yang abang-abang bau ya lah yang abang-abang gimana ya ini harus saya ya bersabar nantinya jangan emosi ya gimana kemaunya penumpang ya sini ya oke sini mendogol gak apa-apa dalam tapi lahirnya harus bagus utama kan kita tetap berikan pelayanan prioritas itu bikin penumpang nyaman dan aman selamat sampai tujuan prioritasnya seorang driver seperti itu cuman kan kadang kan ya namanya kita lagi capek ada ada yang ngeselin atau gimana kadang kebawa emosi cuman ya ya jangan biasa aja lah sambil tertawa yang ketawa sendirian ya penumpangnya emosi gimana pak gimana ya pak ya maaf aja ini apa mah kelewatan gitu kan gak tahu kelewatan ya gimana kok sampai kelewatan ya maaf aja saya ini tadi lupa gangnya apa gimana gitu apa mah hujan barangnya basah apa gimana ya gak berbelasi kebetulan bocor maaf punya pengalaman menarik gak pak selama ini yang masih keinget gitu misalnya yang berkesan apa di superalang gitu ya selama di superalang ini ya menarik misalnya ngadepin penumpang lah kita mempunyai karakter penumpang yang pernah ngomel-ngomelin bapak atau gimana ya selama ini belum pernah belum pernah kalau percakapan ngobrol-ngobrol soal perusahaan doal bagus gitu ya sering tiap hari tapi kalau karena marah-marah penumpang marah-marah sama saya saya bukan marah-marah di bodo umu juga saya juga tak pernah saya marah-marah berarti timbal balik dari kita lah ya kita ramah ke penumpang ke orang ya kita juga disikapin ramah juga penumpang itu intinya deh gitu ya karena harusnya begitu kalau jadi orang driven seorang driven melayani penumpang jangan emosi penumpang emosi juga sini jangan emosi ya api jangan dibalas api ya api disiram sama air ya berarti kita aja di airnya ya air kalau air kan gak ada lawan lagi yang bikin bertahan sampai 30 tahun ya berarti masa-masa kayak waktunya pulang mudik harus mudik itu gak pulang ya kok gak pernah pulang dulu saya waktu tahun-tahun 2000 ke atas sampai 2010 saya kalau lebaran gak pernah pulang seterus bolak-balik sopir ekel sendiri-sendiri sendiriannya nggak pernah hapus sopir nggak pernah aku lagi lewatnya pantulah ya pantulah ya pantulah saya sampai untuk arjo jam 1 jam 2 malam diisi penumpang lagi berangkat lagi kalau tidur di majat kalau pada tidur-pada tidur nah punya rekor perjalanan paling lama gak Pak selama bawah bis pernah saya dari misalnya dari Pondokungu sampai ke Jogja itu berapa lama saya paling kalau dulu 10 jam 11 jam waktu muda ya itu udah ya terus kalau kayak lebaran kan berarti kan lebih lebaran-lebaran itu gak pernah gak bisa dihitung kalau lebaran lama aja bisa 20 jam bisa 15 jam nah rekor terlama disitu berarti ya ya rekor terlama 20 jam bisa 30 jam pernah 30 jam itu ngekel ngekel 30 jam pernah tapi sampai sekarang masih semangat Pak masih tetap semangat saya oke deh berhubung bisnya mau berangkat jadi kita ngobrol-ngobrolnya gak lama jadi next mungkin nanti ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi ya bapak gitu atau bapak yang lainnya jadi cukup sekian ngobrolan kita ini dilanjut nanti ya jika abisnya mau berangkat jadi waktunya sudah cukup sampai disini makasih yang udah nonton ya salam dari Pak Gito ada pesan untuk penumpang pak ya salam untuk penumpang semuanya sumber alam bengbar sumber alam harus kembali lagi ke sumber alam ini sumber alam sekarang sudah lebih baik lagi sambil sama yang kemarin betul jadi jangan takut naik sumber alam sekarang makin keren jangan takut naik sumber alam ya sumber alam sudah makin keren lagi sekarang oke tunggu di Jalan Pogoran Pak Gita yaa oke terima kasih enak yaa yaa Terima kasih.